Intro Pelaku pembobol rumah kosong di Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntutan yang terekam CCTV saat melakukan aksi pencuriannya akhirnya diringkus polisi. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berusaha kabur saat diringkus polisi. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus narkoba. Barang bukti yang berhasil diamankan dari pelaku yaitu 4 lembar surat berharga, teropong, telepon genggam, serta pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan aksi pencuriannya. Tersangka ditangkap setelah personil menerima laporan korban yang kehilangan emas seberat 50 gram. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku melakukan perbuatannya seorang diri dengan masuk dari atap rumah dan keluar melalui jendela samping. Pembangunan, pelaku berhasil kita tangkap dan pada saat pembangunan, pelaku usaha mendorong, tugas kita dan bersama melalui jendela, sehingga diberikan tindakan tegas terhukur. Dan sejati-jati, menurut pertanyaan dari warga bahwa pelaku ini adalah penyakit masyarakat yang sering melakukan tindakan yang sama di sekutaran TKP. Dari laporan yang kita terima, lebih kurang 10 kali sudah melakukan pidana yang sama. Dan pelaku juga merupakan bekas nala pidana yang sudah menjalani hukuman 4 tahun 6 bulan dalam perkaraan lalu juga. Terima kasih telah menonton!